Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ranti Mustikasari, Guru Matematika di SMA Doa Bangsa Kali ini kita akan mempelajari bab berikutnya yaitu statistika Dengan fokus pembahasan penyajian data Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini Baik, kali ini kita akan mempelajari statistika yaitu tentang penyajian data Nanti banyak ya ada tentang pemusatan data, penyebaran data, dan yang lainnya Untuk yang pertama kita pelajari yaitu penyajian data Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu statistika itu apa sih? Statistika merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari Cara pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyajian data dengan sistematis Agar data-data itu dapat dipahami dengan jelas Selain itu, juga digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data-data Agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan penarikan kesimpulan Dengan tepat berdasarkan sifat-sifat data tersebut Nah, sekarang kita akan mempelajari penyajian data yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram garis Ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram batang daun Lanjut, untuk diagram garis Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu Seperti perkembangan populasi penduduk di suatu kota, curah hujan, suhu badan pasien di rumah sakit, dan lainnya Nah, diagram garis pada sumbu E biasanya itu digunakan untuk satuan waktu Dan sumbu Y itu digunakan untuk frekuensi Contoh penyajian data dalam diagram garis Di sini terdapat tabel data tinggi permukaan air Cimande Ada bulan dan ada tingginya Di sebelahnya bisa kita lihat contoh dari penyajian data dalam bentuk diagram garisnya Nah, di situ ada tinggi permukaan air Satuan waktunya itu pada sumbu E, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai September Dan untuk jumlah frekuensinya itu ada pada sumbu Y Selanjutnya kita pelajari yaitu diagram batang Diagram batang adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang vertikal dan horizontal Panjang batang sesuai dengan jumlah dari data masing-masing Contoh penyajian data dalam diagram batang Di sini ada contohnya data korban kecelakaan dari tahun 2012 sampai 2017 Bisa disajikan dalam data korban kecelakaan dalam bentuk diagram batang Terlihat ya untuk 2012 disitu ada 10 Untuk 2013 ada 20 sampai dengan 2017 itu ada 30 korban orang kecelakaan Selanjutnya untuk diagram lingkaran yaitu diagram yang menyajikan data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan yang lainnya terhadap keseluruhan dalam suatu penyajian Nah ini contoh dari penyajian dalam diagram lingkaran Kalau kita lihat di sini data eskul olahraga di suatu sekolah yang disediakan dalam sebuah tabel Terus dimasukkan ke dalam diagram lingkaran Sepak bola di sini ada 60 Kalau kita lihat di sini sepak bola berarti ada 30% Selanjutnya kita akan mempelajari diagram batang dan daun Diagram batang dan daun adalah penyajian data statistik dalam kelompok batang dan daun dari suatu set data Seperti apa contohnya? Contoh penyajian datanya Ada sebuah data bisa dilihat 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6 dan seterusnya sampai dengan 28 Maka penyajian dari diagram batang daunnya yaitu Oke untuk batang 0, 1, 2 Untuk daunnya juga bisa terlihat di situ ada 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 0, 2, 2, 4, 5, 5, 1, 2, 8 Dengan keterangan batang menyatakan angka puluhan dan daun menyatakan angka satuan Demikian untuk materi penyajian data Mudah-mudahan dapat dipahami Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya Bye-bye